Sebelum kita mulai videonya, gue mau tanya dulu Kalian orang yang sehari-hari biasa pake smartwatch atau jam tangan biasa? Dan apakah kalian lebih prefer menggunakan jam tangan biasa atau menggunakan smartwatch? Jika menurut kalian, ah kayaknya sama aja bang Toh juga buat liat-liat jam doang Dan menurut kalian, apakah jam tangan smartwatch itu harus mahal? Hmm, mungkin kalian harus tonton video ini Ini dia Xiaomi Mi Watch Lite Yo, balik lagi dari Randa Kali ini gue bakal ngebahas Xiaomi Mi Watch Lite Jadi jam tangan ini udah ada di gue saat ini Sebenernya ini juga bukan punya gue Gue cuma dikasih minjem Karena sehari-hari gue biasanya pake jam tangan biasa atau jam tangan konvensional Karena penasaran, gue dikasih minjem Awalnya sih gue nolak Hmm, gak usah deh Kayaknya sama-sama aja Tapi dengan sedikit paksaan, gue coba terima Dan kita juga butuh konten untuk channel ini So, ini dia pendapat gue mengenai Xiaomi Mi Watch Lite Oke, untuk pertama mungkin gue bahas dari segi bodinya Untuk bodinya pertama kali gue pake, ini smartwatch ringan banget Sehari-hari pake jam tangan konvensional kan biasanya lebih berat dan lebih mantep aja gitu Kalo pake jam tangan ini gue bilang ringan Karena hampir semua bodinya terbuat dari plastik Dan strapnya dari rubber Untuk finishingnya menurut gue juga cukup oke Bodi yang kayak gini sih bakal cocok untuk dipake jogging atau olahraga Apalagi untuk kalian yang lebih sering aktivitas outdoor Naik gunung, bersepeda, atau mungkin berenang Smartwatch ini mungkin jadi pilihan Walaupun hampir semua bodinya terbuat dari plastik Tapi bagian depan dan belakangnya terbuat dari kaca Tentu untuk layarnya udah anti gores Begitu juga dengan hard drive sensor yang ada pada bagian belakang jam ini Next, kita ngomongin fitur dari smartwatch ini Untuk fiturnya sebenernya smartwatch ini cukup lengkap Tapi gue jarang banget pake Hanya beberapa saja yang gue gunakan untuk kesehari-harian gue Pertama tentu sebagai penunjuk waktu Untuk tampilan jamnya sebenernya kalian bisa kustomisasi sesuai dengan mood yang kalian pengen Gue biasanya pake ala-ala jam semi digital Karena menurut gue simple aja dan kayak jam pada umumnya Ya biar gak terlihat seperti pake smartwatch lah Yang kedua adalah adanya sensor heart rate Ya walaupun gak seakurat heart rate monitor yang sebenarnya Ya tapi cukuplah untuk sekedar melihat heart rate saat berolahraga Dan yang ketiga tentunya fitur yang merekam aktivitas harian gue Yang langsung bisa digunakan dari smartwatch ini Mulai dari catatan kalori, berapa lama berdiri, berapa langkah yang kita jalani Dan fitur keempat yang paling sering gue gunakan dari smartwatch ini Adalah fitur play and pause musik langsung dari smartwatch kalian Jadi saat kalian jogging Kalian pertama sambungkan langsung menggunakan smartwatch kalian Yang disambungkan ke smartwatch Dan kalian bisa langsung play and pause musik dari sana Mungkin ini bakal gue contohkan untuk penggunaannya Ini untuk play Dan langsung di pause dari sini Sangat simpel penggunaannya Selain fitur play and pause nya Smartwatch ini juga bisa digunakan untuk skip musik atau lagu yang ingin kalian denger Karena biasanya saat jogging agak males buat buka hp Terus harus di skip untuk play musik selanjutnya Dengan ada yang smartwatch ini kita langsung bisa skip musik yang kita ingin denger Tanpa harus membuka hp kita Dan menurut gue ini cukup bisa diandalkan Untuk beberapa aktivitas outdoor Smartwatch ini juga udah mendukung Seperti adanya GPS Dan udah sertifikasi water resistant sampai dengan 50 meter Selain dari fitur-fitur yang gue sebutkan tadi Menurut kalian fitur apa yang paling sering kalian gunakan saat menggunakan smartwatch? Gue pengen tau silahkan tulis komentar kalian di bawah Selanjutnya gue bakal bahas ketahanan baterai dari smartwatch ini Kalau dari situs resminya sih bilang kalau ini bisa bertahan hampir semingguan Atau sekitar 7 harian Karena kapasitas dari baterainya ini juga cukup kecil Yaitu sekitar 203 mAh Selama gue pake Mi Watch Lite ini menurut gue cukup awet Terhitung dari gue dikasih pinjam sampai dengan sekarang Smartwatch ini masih belum gue cas Karena penggunaan gue juga yang biasanya gak terlalu berat-berat banget Jadi cukup awet saat digunakan Apalagi mungkin bakal bertahan 2 minggu dengan penggunaan gue yang gak terlalu berat-berat banget Untuk kecepatan ngecasnya sendiri Jadi gue cobain dapet waktu kurang lebih hampir 2 jam Ya emang cukup lama untuk ngecar sebuah smartwatch Tapi kalau misalkan kalian pake seharian Dan di malam harinya kalian gak pake Kalian bisa cas saat malam hari Jadi sehari-harinya kalian aman Gak kehabisan baterai saat digunakan So dari beberapa pembahasan gue tadi Gak salah gue cukup betah pake smartwatch ini Karena gue biasanya sehari-hari biasanya pake jam tangan konfesional Yang dimana jam tangan itu cukup berat Dan biasa dipake di waktu-waktu tertentu Jarang bisa dipake buat jogging Dengan adanya smartwatch Gue gak perlu ribet lagi Kalau mau langsung jogging Ya gak perlu lepas jam Dan gak perlu ganti jam Sebelum kita masuk ke simpulan Mungkin gue bahas sedikit mengenai harganya Untuk harganya bervariasi sih Tergantung kalian belinya dimana Kalau temen gue Kalau gak salah kemarin belinya seharga 800 ribuan Ya tergantung kalian belinya dimana dan e-commerce mana Kalau misalkan kalian beli online Mungkin bisa dapet lebih murah Kalau misalkan beli langsung di misturnya Ya tentu lebih mahal sih Kalau dari misturnya Ya pintar-pintar kalian lah Untuk mencari smartwatch Dan akhirnya kita masuk ke kesimpulan Menurut gue Xiaomi Mi Watch Lite ini bisa jadi alternatif Buat kalian yang lagi pengen nyoba sebuah smartwatch Dengan harga yang gak terlalu mahal mungkin Apalagi untuk kalian yang mau coba Untuk ganti dari jam tangan biasa Atau jam tangan konvensional ke sebuah smartwatch So balik lagi ke pertanyaan di awal video ini Menurut kalian Kalian lebih prepare menggunakan sebuah smartwatch Atau menggunakan jam tangan konvensional biasa Kalau gue saat ini Gue lebih prepare menggunakan sebuah smartwatch Mungkin untuk jam tangan biasa Gue bakal pakai di acara-acara tertentu Dan itu adalah pendapat gue pribadi Kalau misalkan kalian beda pendapat dengan gue So tulis aja komentar di bawah Nanti kita diskusi dengan hal-hal tersebut So itu aja dari gue Like video ini jika kalian suka Dislike jika gak suka Jika ada pertanyaan silahkan tulis komentar di bawah Nanti gue diskusi Kita diskusi bahas apa aja lah Yang penting kalian tulis komentar di bawah Oke don't forget to like, comment, and subscribe Gue Randa Salam Doktek Bam